Hai, selamat datang kembali di Maker Diary. Oke, sudah setengah tahun saya tidak upload video. Dalam jangka waktu itu, saya memang ada beberapa kerjaan dan juga saya sudah dua kali isolasi mandiri ya. Oh iya, bagi kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel Maker Diary, saya membahas DIY seputar elektronik dan teknologi. Kalau kamu punya hobi yang sama, jangan lupa buat di-subscribe ya. Nah, hari ini saya mau DIY lagi seperti biasa. Mungkin kamu juga sudah baca di YouTube videonya, saya mau DIY syringe pump. Saya kurang tahu gimana cara bacanya ya, atau biasanya dalam bahasa Indonesia disebut pompa suntikan. Dan saya juga nggak tahu di Indonesia itu dikenal dengan nama apa, tapi kalau menurut Google ya kayak gitu. Jadi, tadi saya juga agak bingung sebenarnya judul videonya mau dinamain apa sebenarnya. Oke, kenapa sih saya tiba-tiba terpikir untuk DIY ini? Lantar belakangnya, saya punya anggota keluarga yang kemampuan makan dan menelannya sudah mulai berkurang ya. Jadi, untuk sehari-hari, makannya menggunakan metode NGT atau biasa disebut Sonday. Bagi yang tidak tahu, jadi makannya menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam lambung dan makanan cair disuntikan dari suntikan yang ukurannya cukup besar ya. Nah, mungkin kelihatannya sepele. Tapi ternyata kalau dilakukan setiap hari, hal ini juga bisa memberikan beban yang agak berlebih pada jari jempol yang kita gunakan untuk mendorong suntikan tersebut ya. Nah, faktor-faktornya mungkin, pertama, ukuran suntiknya itu cukup besar ya, jadi memang agak berat. Kedua, makanan yang disuntikan itu bukan air, tetapi makanan padat yang dihaluskan. Jadi, ada beban makanannya lagi di dalamnya. Yang ketiga, semakin dipakai, suntikannya jadi semakin susah didorong. Mungkin karena bagian karetnya itu mulai kesat. Dan yang keempat, ini mungkin yang paling berpengaruh pada jari jempol kita ya, yaitu proses penyuntikan makanannya harus dilakukan dengan perlahan-lahan. Jadi, tidak boleh langsung dengan sekuat tenaga disuntikan, tapi harus perlahan-lahan, supaya mungkin ya anggaplah seperti orang makan ya. Nggak boleh langsung ditelan satu piring, tapi harus sedikit-sedikit gitu. Nah, setelah saya lihat-lihat di e-commerce, harga untuk profesional syringe pump lumayan mahal ya, tapi ya memang tidak aneh ya, karena memang yang dijual adalah pump untuk rumah sakit ya, yang medical grade gitu. Sedangkan tidak semua orang butuh fitur yang advance. Kadang kita cuma butuh sesuatu yang simpel aja. Oke, itu tadi alasannya kenapa saya coba buat DIY syringe pump ini. Oke, susah banget bilang, saya juga enggak tahu gimana cara ngomongnya. Dan dalam pikiran saya, proyek ini cukup sederhana ya. Hanya linear movement atau gerakan maju-mudur saja. Tapi dalam prosesnya, saya sudah dua kali gagal. Pertama, saya pakai satu dual servo, dan gagal karena kurang puan. Dan yang kedua, saya pakai dua dual servo, dan gagal juga, karena masalah sinkronisasi kedua servonya. Jadi, ini sudah percobaan yang ketiga, saya enggak tahu akan berhasil atau enggak. Tapi, langsung aja kita coba ya. So, let's go DIY. Terima kasih. Oke, itu tadi semua bagian 3D part-nya. Sekarang, saya lanjut lagi ke bagian elektroniknya, apa aja yang bakal saya pakai. Oke, pertama adalah dua buah servo. Servo MG96R. Ini metal servo ya, jadi untuk mencegah slip, saya pakai metal servo. Torque-nya sekitar, hampir kurang lebih 9 kg ya. Dan ini adalah versi pemodifikasi yang 360 derajat, continuous, jadi dia bukan yang 180. Oke, dua buah. Terus, dua buah baterai. Baterai biasa ya, kayak gini, biasanya baterai VAPE, yang 18650. Dua buah. Terus, ini ada housing baterainya, yang lumayan umum, bisa didapat di e-commerce-e-commerce ya. Koneksinya, saya pakai paralel. Jadi, kalau kalian beli housing-nya, cari yang housing-nya, konektor-nya paralel. Selanjutnya, ini adalah sebuah charging dan discharging board buat baterainya. Ini adalah MHCD42. Oke, ini adalah tulisan MHCD42 ya. MHCD42. Ini nggak ada port buat input-outputnya ya, jadi mesti di-solder. Memang agak repot, tapi MHCD42 ini punya spesifikasi yang lumayan tinggi, jadi dia bisa output-nya bisa sampai, 3 Ampere, 5 Volt. Jadi, saya pilih ini, supaya bisa mengakomodasi dua buah servo yang lumayan berat itu. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah female micro USB, sebagai interface buat charging dari board tadi, karena nggak ada port-nya ya. terus, ini adalah switch on-off biasa, ukurannya 6x6 mili, nanti saya kasih link-nya di bawah, supaya kalau kalian juga mau buat, nanti nggak salah beli. Selanjutnya, ini adalah micro control yang kita pakai pada project hari ini, yaitu Arduino Pro Micro, oke, yang interface-nya micro USB kayak gini. Oke, itu aja kira-kira, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, ada tadi satu part yang saya lupa mention ya, ini adalah dua model driver, yaitu L298N, ini akan saya pakai juga buat mengontrol servonya. Langkah selanjutnya, sebenarnya itu saya akan bongkar servonya, terus modifikasi servonya. Kenapa? Mungkin saya harus cerita sedikit ya. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi, sebenarnya saya sudah coba pertama menggunakan satu buah servo, dan servo kedua ini tidak sinkron. Jadi, karena drivernya itu berbeda ya, drivernya itu mandiri, satu sama lain, jadi mungkin saya merasa kayak mungkin dia tarikan daya atau nggak sinkron gitu. Jadi, saya pakai aja driver motor yang satu board, isi dua, jadi supaya dia bisa lebih sinkron. Oke, jadi pertama mungkin saya modifikasi dulu buat servonya, kita bongkar ya, saya akan bypass aja langsung, jadi powernya langsung ke motor, jadi nggak lewat board drivernya. Oke, kita bongkar dulu. Nah, di dalam servonya itu seperti ini isinya. Mungkin kalau kalian salah beli servo, isinya tidak seperti ini ya, benar kali ya. Karena ini saya belinya kan yang servo yang 360 continuous, jadi memang boardnya ini adalah modifan, bukan board original. Kalau board original itu baru pakai potensiometer gitu ya. Ini board modifan dari penjualnya, jadi cuma gini aja isinya. Kalau board modifan 360 continuous, perlu continuous kayak gini modalnya. Nah, nanti kita akan langsung bypass aja dari kabel coklat ke merah, dan merah ke merah. Jadi, kita nggak bakal pakai sinyal buat servonya. Oke, jadi pergerakannya ini dikontrol sama driver board yang ini. Langsung aja kita praktekan. Selamat menikmati. 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 Oke, ini bagian base-nya sudah selesai ya. seperti ini mungkin keliatan agak ribet buat rangkaiannya tapi kalian bisa lihat disini skemanya, oke seperti ini, ini saya taruh juga di thingiverse untuk foto skemanya dan ini adalah peletakan elektronik-eletroniknya di bagian base supaya lebih jelas oke, sekarang kita lanjut untuk assembly bagian buttonnya oh iya, saya lupa tadi ya, saya lupa juga kalau menyebutkan kalau saya juga pakai dua buah button seperti ini, tactile button ya nanti saya taruh juga di listnya di deskripsi video, hari ini saya lupa banyak bagian-bagiannya enggak tahu kenapa, mungkin karena sudah lama enggak buat video kali ya kita lanjut ke bagian assembly lagi, let's go selamat menikmati 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 oke, ini dia sudah jadi ya untuk hardware-nya sekilas saja saya jelaskan ini di belakangnya ada dua buah tombol ini servo-nya terhubung di konektor servo-nya dua buah terus ini port buat coding Arduino-nya di depan ada port buat charging dan juga on-off switch-nya cukup simple ya oke, di sini ada gear buat linear movement-nya oke sekarang langkah terakhir itu saya buat upload code Arduino-nya oke, langsung aja kita upload code-nya let's go oke, pertama-tama buka link GitHub yang ada di deskripsi video lalu download aja file.ino-nya setelah selesai mendownload file Inno-nya lalu buka aja file-nya dengan Arduino ID kalian masing-masing klik tab tools-nya terus pilih port-nya yaitu Arduino Leonardo karena compatible ya dengan Arduino Pro Micro yang kita pakai di project hari ini setelah itu jangan lupa juga buat pilih port-nya sesuai dengan USB yang connect ke Arduino Pro Micro kalian lalu klik verify tombol yang ada di sebelah kiri atas setelah selesai lalu klik upload tombol di sebelahnya dan proses upload telah selesai nah oke, setelah saya upload script Arduino-nya sekarang kita buat coba pengoperasian dari alat ini disini ada dua buah button ya disini kita nyalakan dulu untuk switch on off-nya di depan sini oke, sudah nyala nah, ini ada dua buah button salah satunya buat maju dan satunya buat mundur kita coba aja ya oke oke, berhasil ya jalan ya oke, berhasil jalan nah, setelah tadi berhasil jalan sekarang kita harus coba percobaan keduanya dengan menggunakan suntikan ini ya apakah bisa jalan kalau ada bebannya seperti ini karena ini lumayan berat oke, kita coba aja oke, berhasil ya oke, kekuatan tariknya lebih besar karena memang waktu didorong bebannya lebih tinggi ya oke, setelah kita berhasil mencoba menggunakan suntikan yang kosong sekarang waktunya kita coba uji relax-nya menggunakan cairan yang dihisap dengan suntikannya jadi ya ada bebannya lebih tinggi sedikit daripada yang kosong ya kita coba aja langsung, oke apakah berhasil benar-benar berhasil ya agak panjangan ya bagian selangnya bagian selangnya sekarang ini kita coba buat hisap ya airnya, oke 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 Oke, berhasil juga ya Walaupun ada beban buat cairannya Dan lagi ini memang suntikan yang sudah lama Gak dipakai, jadi memang jauh lebih keras daripada yang baru Nah itu tadi percobaannya yang kita coba Pertama, tanpa beban sama sekali Jadi kosong ya, tanpa suntikan Setelah itu kita coba menggunakan suntikan yang kosong Dan yang terakhir ini Menggunakan suntikan yang menghisap cairan Atau air, jadi bebannya jauh lebih berat Dan juga memang suntikannya ini sudah Cukup lama, jadi lebih keras daripada yang baru Dan berhasil ya Oke, jadi selanjutnya kita lanjut ke kesimpulannya Let's go Nah, itu tadi hasil DIY hari ini Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya Walaupun gerakannya terlihat agak lambat Sebenarnya itu karena powernya agak saya kurangi Karena seperti yang saya bilang tadi di awal Pemberian makan dengan metode NGT Harus perlahan-lahan ya Tidak boleh terburu-buru Nah, dari segi desain Sebenarnya bisa ditambahkan sensor stopper Supaya motor servonya bisa berhenti otomatis Kalau sudah mencapai batas maksimal pergerakannya Jadi tidak merusak bagian case bodynya dan membuat motor servo jadi cepat rusak Tapi karena proyek ini mau saya buat sesimpel mungkin Jadi saya coba mengakalin desainnya dengan menghilangkan gigi-gigi pada bagian tertentu Supaya kalau motor servonya sampai di gigi tersebut tidak memaksa untuk bergerak maju Nah, oke itu aja dulu buat video DIY hari ini Semoga proyek ini bisa bermanfaat ya List part, script Arduino dan model 3D-nya Saya taruh di deskripsi video seperti biasa Terima kasih sudah menonton sampai detik ini Jangan lupa buat subscribe channel Maker Dairy Dan jangan lupa buat like videonya ya Thank you for watching See you on my next video Bye Terima kasih sudah menonton